Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ali Hartono disini Kali ini kita akan main Pokemon Go ya Jadi bisa login pakai Apple, pakai Facebook, dan pakai Google Pakai Pokemon Trainer Club, dan pakai Niantic Kids Pada video kali ini, kita akan login pakai Pokemon Trainer Club ya Langsung saja kita input user Pokemon Trainer Clubnya ya Nah teman-teman, disini kita sudah berhasil login ke Pokemon Go Ini sudah masuk, nah ini ada gym nih, gymnya Pokemon nih Buat nge-rate dan naro-naro Pokemon Tuh, umpamanya base camp Pokemon kita nih disini Tuh, saya naro tuh yang paling kecil di kanan bawah itu Di gym kembar siam, nama Pokemon saya senyesel Tuh, saya kasih makan nih, bisa kasih makan nanas, pisang, sama raspberry Tuh, nambah jadi semangat dia sama CP-nya buat jagain gym kita Tuh, kasih pisang, pisang, supaya Pokemonnya gak bergerak-bergerak waktu mau ditangkap Kalau nanas, supaya nambah permen Pokemon jenis itu Kalau raspberry, supaya mudah ditangkap dipakai Pokeballnya Dengan jagain gym ini, seperhari kita dapat 50 Pokecoin untuk belanja nanti dipakai Oh iya teman-teman, kita juga bisa kasih makan Pokemon orang lain ya Yang satu tim sewarna dengan kita di satu gym tersebut Jadinya yang bantuin kita tuh Pokemon-Pokemon lain di dalam satu gym itu Darahnya banyak lagi, CP banyak lagi Nah ini peta di deket rumah saya Pokemon-nya Nah ini Pokemon-nya bisa aktifin ER, Augment Reality Kalau gak mau juga gak apa-apa, ada di setting Nah ini kalau ER, tuh seakan-akan Pokemon-nya di dunia nyata ya Augment Reality Yuk kita coba tangkap, tuh pakai raspberry Lalu kita siapkan Pokeball-nya Pokeball-nya ada beberapa macam Ada yang merah, ada yang biru-merah ini lebih hebat Lalu ada yang hitam, Ultra Ball, itu yang paling hebat Mungkin ada pokeball jenis lain lagi ya, saya belum tahu Pokeball putih-merah itu untuk menangkap Pokemon hasil raid Nah lebih gampang dengan cara ini Daripada ER Yuk kita tangkap Jadi untuk menangkapnya kita puter saat berlawanan jarah jarum jam Lalu lempar ke kanan Lalu Nah iya, ke kanan atas tuh Nah ini dapat Dapat Wah, terlepas lagi nih teman-teman Nih, teman-teman perhatiin lingkaran itu warnanya merah orange Itu artinya agak susah ditangkap Lalu kita kasih raspberry Supaya mudah ditangkap Warna buletannya berubah jadi kuning agak hijau Itu lebih mudah ditangkap Untuk menangkapnya putar berlawanan arah jarum jam Lalu lempar serong seret ke kanan atas Lalu lepas Untuk Untuk memutar berlawanan jarum jam Lemparnya ke kiri atas Ya, seperti itu Nah, lepas lagi Nah Berlawanan jarum jam ke kanan atas Searah jarum jam ke kiri atas ya Jadi seperti itu Kalau searah jarum jam Seretnya ke kiri atas Lalu lepas Nah, itu ada misinya tuh Dapat Sudah menggunakan 3 berry Dapat nih Clevery Mantep nih teman-teman Teman-teman Sekarang Pokemon-nya bisa di-appraise Yaitu kita bisa tahu Kehebatannya itu sampai dimana Klik appraise Nah, dulu belum ada Sekarang sudah ada Tuh Ketahuan disini Statistik attack, defense, dan HP-nya Jadi selain CP Dia ada IV Individual value Terdiri atas attack, defense, dan hit point Di Pokemon Go Ada 2 mekanisme battle Battle di gyms Dan di raid Yaitu Kita dapat 6 Pokemon Bisa diganti Secara cepat Langsung Bisa diganti Dan kita juga bisa pencet kiri kanan Untuk menghindar Atau dodge Untuk menyerangnya Kita pencet-pencet aja Klik-klik-klik Tap-tap-tap Di itunya Nanti menjadi serangan Lalu memakai jurus Kalau sudah penuh Setiap tap Yang kita lakukan Itu mengisi Atau mereload Jurus yang akan kita gunakan Kalau penuh nanti Nah, yang kedua itu Mekanisme battle Di trainer battles Atau PVV Person versus person Kita tidak bisa Kita dodge Pencet kiri kanan Tapi kita Memakai Semacam block Sebanyak Ada 2 kali Kesempatan Untuk memblock Serangan besar lawan Nah, kita disini Adu-aduan taktik Nah, untuk ininya juga Serangan Jurus supernya itu Kita Mereload Dengan mentep-tep itu Kalau sudah penuh Kita bisa Menggunakan Jurus supernya Nah, ini juga Bermacam-macam Jenis serangannya Lucu Nanti kita akan Bahas ya Tergantung Tipe-tipe Pokemonnya Bisa merubah Nama-nama Pokemon disini Karena Pokemon yang kita tangkap Semakin banyak Ini tentu Akan membingungkan Kita juga Bisa Menambahkan Tag pada setiap Pokemon Untuk mempermudah Pencarian Nah, untuk pencarian Kita bisa Seperti ini Jadinya Lebih mudah ya Ada tag Tuh, ini telur Kita bisa Netesin telur Sambil jalan Nah, ini tag Dulu kan Cuma ada tag Favorit Sekarang Kita bisa Menambahkan Tag Selain tag Favorit Contohnya Seperti ini Kita buat Tag Create tag Misalnya Kita kasih Nama Kuat Untuk Mengkategorikan Pokemon Kuat Dengan warna Colournya Merah Kita klik OK Nah, itu kan Ada favorit Ada kuat Oh, iya Teman-teman Kita putar Dulu Yuk Di gymnya Ini Untuk mendapatkan Bonus Berupa Bisa Pokeball Bisa Potion Bisa Buah Raspberry Banana Nah, sudah Kita putar Ini Di Gym Station Lalu Kita Juga Bisa Menaruh Pokemon Pokemon Di gym Itu Kita taruh Siapa Saja Pokemon Pokemon Nah, kalau sudah Kita pencet Saja Mana Pokemon Lalu Lalu Klik Yes Maka Nanti Akan Ditaruh Pokemon Tersebut Nah, seperti ini Jadi, sudah ada Dua Pokemon Di gym Station Tersebut Lalu Kita Lihat Nah, kita bisa Kasih makan Seperti yang Tadi Awal Nah, disini Saya dapat Batch Fairy Type Pokemon Karena Saya sudah Menangkap 50 Pokemon Jenis Fairy Nah Batch Ini Mempengaruhi Nanti Kemudahan Kita Untuk Menangkap Pokemon Jenis Tertentu Sesuai Batch Yang Didapat Dalam hal ini Saya lebih mudah Menangkap Pokemon Fairy Untuk Selanjutnya Karena Saya sudah Punya Batch Pokemon Fairy Nah, ini Pokemon Yang ada Didekat Dekat Kita Dan Ini Gym Station Yang bisa Kita Raid Nah, itu Ada Yang sedang Berlangsung Cuma Agak Jauh Tempatnya Tuh Disitu Hucu Nih Sand Sand Serunya Itu Putih Warnanya Ya Nah, ini Namanya Pokestop Bentuknya Lebih Kecil Kita Ambilin Dulu Bonus Di Pokestop Lalu Yang Lebih Besar Ini Namanya Gym Ini Namanya Gym Di Gym Ini Suka Ada Telur Di Kiri Bawah Itu Ini Lagi Nggak Ada Kalau Ada Telur Kita Bisa Ngerade Namanya Istilahnya Raid Di Gym Nah, sekarang Pokemon Itu Ada Misinya Klik Gambar Teropong Yang Di Kanan Bawah Gambar Orang Itu Warnanya Nah, ini Misi Harian Ntar Ada Misi Lapangan Field Kita Bisa Klik Field Nah, ini Di Bagian Field Tuh Ada Misinya Nanti Nanti Kita Dapat Stamp Nah, ini Kita Claim Reward Dulu Ya Jadi Per Satu Hari Itu Dapat Satu Stamp Kita Kumpulin Stamp Nanti Kita Dapat Package Yang Di Paling Kanan Semuanya Semuanya 6 Apa 7 Stamp Kita Kumpulin Dengan Melakukan Misi Ini Tuh Send 5 Give To Friend Win 2 Raid Itu Kita Lakukan Semua Nanti Dapat 1 Stamp Kita Kumpulin 6 Sampai 7 Stamp Dapat Package Nah Kita Juga Bisa Ke Misi Spesial Yang Di Kanan Nah Ini Nah Misi Misi Spesial Ini Biasanya Dapat Barang Barang Bagus Atau Dapat Pokemon Pokemon Bagus Nah Itu Yang Ada Gambar Rumput Tanda Tanya Itu Artinya Kita Kesempatan Untuk Mendapatkan Pokemon Yang Bagus Kalau Menyelesaikan Suatu Misi Spesial Itu Jadi Disini Ada Ceritanya Kita Dibimbing Kenapa Ada Pokemon Shiny Kenapa Ada Pokemon Yang Legendaris Oke Teman Sampai Jumpa Lagi Di Video Lain Yang Menarik Subscribe Share Like And Comment See you Bye Salam IT Serba Bisa Bisa